Intro Manusia serigala, alien, atau makhluk lain yang dikenal dalam berbagai mitologi dan legenda nenek moyang hingga kini masih belum dapat dibuktikan secara nyata kebenarannya. Sejauh ini hanya dugaan dan mitos dari turun-temurun saja yang menyebutkan keberadaan dan eksistensi mereka. Ketika sebagian orang merasa takut dengan keberadaan monster-monster itu berbanding terbalik dengan orang-orang berikut ini. Mereka justru mempercayai serta mengklaim dirinya sebagai makhluk lain selain manusia normal. Bahkan mereka melakukan hal-hal aneh sebagai pembuktian jika mereka ini adalah monster sesungguhnya. Siapa saja dan seperti apa aksinya? Langsung saja on the spot mengulasnya dalam 7 orang yang mengaku monster. Manusia yang mengaku monster pertama adalah seorang perempuan bernama Josephine Rebecca Smith. Perempuan asal Florida, Amerika Serikat ini mengklaim dirinya sebagai vampir atau makhluk penghisap darah. Perempuan berusia 22 tahun ini mengaku dirinya harus mengonsumsi darah untuk dapat bertahan hidup. Pada September 2011, lalu Josephine diberitakan memiliki tabiat seperti vampir setelah ia menyerang pria tua bernama Milton Ellis dengan kejinya. Saat itu Ellis tengah tertidur di teras Florida Hooters Restaurant di kota St. Petersburg. Pada saat terbangun, Ellis mendapati Josephine telah berada di atas tubuhnya. Rupanya perempuan muda ini menyerang Ellis dan menggigit wajah Ellis. Aksi vampirnya ini menyebabkan robek pada bibir dan beberapa bagian wajah lainnya. Anehnya, ketika berhasil ditangkap dan dimintai keterangan, Josephine justru mengaku tak mengingat apa yang telah ia lakukan terhadap si korban. Manusia yang mengaku monster selanjutnya adalah Jonathan Sharkey. Ia adalah seorang politisi Amerika Serikat yang telah memproklamirkan dirinya sebagai vampir. Si manusia penghisap darah. Pria ini mengaku ia telah meminum darah sejak usia 5 tahun. Untuk memenuhi rasa hausnya akan darah, Jonathan biasanya mengonsumsi darah istrinya 2 kali seminggu. Pria kelahiran 2 April 1964 ini juga mengaku dirinya telah dikenal komunitas vampir dan kerap meminum darah hewan. Ketika ditanya mengapa dirinya menjadi vampir, Jonathan mengatakan jika menjadi Dracula adalah sesuatu yang menyehatkan. Ia pun kerap memuji Hollywood yang telah membuka tempat makan romantik untuk vampir. Selama menjadi vampir, Jonathan Sharkey mengaku ia hanya minum darah perempuan. Berikutnya adalah perempuan asal Arizona Amerika Serikat bernama Cynthia Crawford. Perempuan yang berprofesi sebagai seniman ini sehari-harinya membuat patung sosok luar angkasa atau alien. Cynthia mengakui bahwa di dalam tubuhnya terdapat gen alien. Cynthia yang amat mempercayai hal itu berusaha membuat setiap orang percaya jika dirinya adalah alien. Ia mengatakan dirinya adalah bagian dari operasi pemerintah. Di masa kecilnya ia mengaku diculik oleh alien lalu diajak keluar angkasa. Ia kemudian dikirim kembali ke bumi untuk menjalankan sebuah misi untuk mendidik orang-orang. Dan karena itulah Cynthia mengeluarkan sebuah buku berjudul Lessons from the Galactic Family and the Masters. Buku ini berisi tentang beberapa pelajaran serta pengetahuannya tentang makhluk luar angkasa. Perempuan berambut pirang bernama Omnek Onik memberi pernyataan cukup aneh sekaligus tak wajar. Ia menyatakan bahwa dirinya mendarat di Gurunda Vada pada 1955 setelah melalui perjalanan panjang dari planet Venus. Sesampainya di bumi, tepatnya di Tennessee, Amerika Serikat, Omnek mengaku merasuki gadis berusia 7 tahun yang telah meninggal. Ia juga mengakui bahwa dirinya telah berusia ratusan tahun. Ketika ia memasuki tubuh gadis ini, ia lantars menjalani kehidupan layaknya manusia normal. Dan kesaksian tak wajar Omnek yang mengaku dirinya sebagai alien juga ia tuliskan dalam jejaring sosial Facebooknya. Jika di film-film tentang bampir menginginkan diri mereka menjadi manusia seutuhnya, namun hal sebaliknya justru dialami Staveny Petsy. Pada 2011 lalu ditemui kasus pembunuhan remaja laki-laki asal Florida, Amerika Serikat yang disinyalir memiliki modus yang aneh. Atas kasus pembunuhan ini, Staveny Petsy pun didakwa bersalah. Dalam sebuah wawancara, gadis berusia 20 tahun ini mengaku telah menjadi bagian dari kelompok wampir dan manusia serigala. Ia mengaku juga membunuh merupakan ritual yang wajib dilakukan. Staveny Petsy pun dianggap memiliki gangguan jiwa sehingga tak layak untuk diadili di persidangan. 2011 lalu, petugas menangkap pria asal Ohio, Amerika Serikat yang dianggap telah membuat onar serta mengancam keselamatan penduduk. Thomas Traub mengaku kepada pihak berwajib jika dirinya dapat menjelma sebagai serigala jahat dan membahayakan. Hal ini berdasarkan pernyataannya bahwa dirinya pernah dicakar oleh seekor serigala. Bahkan pria berusia 20 tahun ini mengkleng bahwa setiap bulan purnama tiba, ia akan mengamuk layaknya manusia serigala yang lepas kendali. Tentu saja layaknya manusia serigala, ia tak dapat mengontrol tingkah lakunya ketika telah berubah menjadi serigala. Hingga kini pernyataan Thomas Traub jika dirinya manusia serigala masih diragukan. Dan orang yang mengaku monster yang terakhir datang dari Inggris, asangan Arrow Draven dan Leah Benninghoff memiliki kebiasaan minum darah. Nah hanya itu, keduanya juga berpenampilan gotik dan mengenakan pakaian serba hitam dan berkesan seram. Pria berusia 38 tahun ini mengaku dirinya menjadi sangat berenergi ketika mengkonsumsi darah. Dan karena kebiasaan yang tak wajar Arrow Draven ini, Leah Benninghoff akhirnya memilih untuk mengikuti jejaknya sebagai vampir atau manusia penghisap darah. Kedua pasangan ini didetahui saling berkukar darah. Pemirsa itulah tujuh orang yang mengaku monster versi on the spot.